Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot Review, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Baiklah, si maturus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Di video kali ini saya akan membahas jenis mimpi dapat uang, membuatmu dapat uang beneran. Hubungan ke ketidaksadaran kolektif mimpi adalah saluran menuju kesadaran yang lebih tinggi dan lebih dalam di alam pikiran. Jadi jika itu dibayangkan seperti sebuah pulau dengan hanya bukit dan puncaknya yang terlihat di atas laut. Itu mewakili secara simbolis betapa dalam dan lebar dunia bawah sadar kita. Lautan yang luas sebagai gambaran dari ketidaksadaran kolektif manusia, ini yang kemudian menjadi dasar teori Carl Gustav Jung, bapak psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia terhubung satu dengan yang lainnya melalui ketidaksadaran kolektif ini. Jadi apa yang nanti saya sampaikan referensinya adalah The Interpretation of Dreams dari Carl Gustav Jung, telah ah intuitif dan pengalaman pribadi saya. Jadi tidak berdasarkan tafsir mimpi dari Primbon ya. Apa yang Anda harapkan dari mimpi tentang uang? Memegang uang, menemukan uang, atau melihat tumpukan uang? Tentu, itu akan menimbulkan perasaan senang di dalam mimpi dan bahkan terbawa sampai terjaga dari tidur. Tapi mimpi adalah hal yang biasa bagi kita dan kebanyakan hanya bunga tidur. Benar? Mimpi tentang uang juga bukanlah sesuatu yang aneh dan tidak istimewa. Jika diartikan secara umum, mimpi tentang uang adalah menandakan kekuatan Anda dalam mencapai tujuan dan keinginan Anda, mencerminkan tingkat kepercayaan diri dan harga diri Anda. Mimpi ini mungkin menunjukkan kemampuan Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan dalam hidup. Tetapi jika mimpi itu memuat pesan, mungkin yang kita harapkan seperti itu. Kalau bisa, saat mimpi memegang uang, menemukan uang, atau melihat tumpukan uang tapi dari semua jenis mimpi tentang uang, kira-kira yang mana yang memiliki pesan? Semacam pemberitahuan awal sebelum itu terjadi di dunia nyata. Tetapi ini bukan ramalan ya, karena jarak antara terjadinya mimpi dengan peristiwa yang dialami di dunia nyata itu dekat. Jadi tidak bisa dikatakan ini adalah ramalan. Berdasarkan The Interpretation of Dreams dari Carl Gustav Jung, telah intuitif dan pengalaman pribadi, berikut contoh mimpi tentang uang. Kira-kira yang mana yang akan berakhir di dunia nyata, yang membuat Anda dapat uang beneran. Jika Anda bermimpi memiliki banyak uang, ini menunjukkan keinginan kuat Anda untuk pengetahuan atau kesuksesan. Dalam hal ini, Anda ingin menunjukkan prestasi Anda di hadapan orang lain. Bermimpi mendapatkan uang adalah pertanda pendapatan Anda akan meningkat atau bisnis akan berkembang. Ini juga menunjukkan hubungan percintaan Anda yang berjalan lancar, hubungan Anda akan memuaskan. Jika Anda bermimpi bahwa seseorang memberi Anda uang, itu menunjukkan Anda diberi kepercayaan akan menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi di satu sisi, ini menunjukkan Anda membutuhkan dukungan terus-menerus dari keluarga atau teman. Ini juga untuk mengingatkan Anda agar lebih mandiri dan percaya diri, berkomunikasi dan bergaul dengan lebih banyak orang. Bermimpi tentang menemukan uang di pinggir jalan menandakan bahwa keinginan Anda akan terpenuhi. Jika Anda seorang pelajar, itu berarti akan berhasil dalam belajar dan mendapatkan nilai bagus. Jika Anda seorang wanita yang belum menikah, mimpi seperti itu menunjukkan bahwa Anda akan bertemu dengan seorang pria yang Anda kakumi. Apakah ini tanda akan segera bertemu dengan jodoh Anda? Sayangnya ini tidak bisa dijadikan acuan. Jika Anda bermimpi bahwa menghitung uang kertas satu persatu, ini menunjukkan keberuntungan Anda dalam menghasilkan uang akan menjadi lebih baik dan Anda akan mendapatkan rejeki nomplok berupa bonus tak terduga, hadiah, dan lain-lain. Jika Anda belum menikah, mimpi semacam itu menunjukkan hubungan Anda akan ditingkatkan dan Anda dapat mengharapkan pernikahan. Jika Anda sudah menikah, mimpi seperti itu menunjukkan kehidupan yang kaya dan tanpa beban pikiran. Jika Anda bermimpi uang terhempas atau terhembus angin, itu artinya orang-orang di sekitar Anda akan mendapat keberuntungan. Bermimpi tentang uang dalam air menunjukkan perubahan dalam kehidupan baru-baru ini di mana Anda tidak perlu lagi terlalu khawatir. Jika ada banyak uang di dalam air, itu menunjukkan kehausan Anda yang kuat akan pengetahuan atau kesuksesan dan Anda ingin menonjol atau menunjukkan prestasi Anda di hadapan orang lain. Jika Anda bermimpi bahwa Anda mendapat banyak uang dan merasa sangat bahagia, itu mengingatkan Anda agar perlu perhatian khusus pada kesehatan dan keselamatan Anda. Dalam waktu dekat ini, lindungi diri Anda dari cedera atau bahaya yang tidak sengaja. Jangan lengah. Lebih berhati-hati lagi saat menyeberang jalan, memasuki lokasi yang ada potensi bahaya, atau saat mengemudi. Kok dari contoh mimpi tidak ada satupun yang memiliki arti negatif atau pertanda buruk? Ya, sengaja. Biar tidak menjadi sugesti buruk terhadap diri Anda. Pun jika ada teman yang bertanya tentang mimpi dan misalkan itu pertanda kurang baik, saya selalu sampaikan dengan bahasa yang diperhalus. Dengan harapan, sesuatu itu masih bisa berubah karena itu belum terjadi di dunia nyata. Kali lagi jangan memaknai arti mimpi sebagai ramalan. Anggaplah semacam peringatan dini sebagai dasar kita untuk lebih berhati-hati. Meningkatkan upaya agar peluang terjadinya sesuatu yang positif menjadi lebih besar, dan mengurangi dampak negatifnya. Kebanyakan orang rasional akan bingung untuk menjelaskan bagaimana orang-orang tertentu bisa bermimpi tentang masa depan kehidupan mereka secara akurat. Ya, sampai hari ini para ilmuwan melakukan yang terbaik untuk menjawab pertanyaan tentang mimpi. Tapi kenyataannya tidak ada yang tahu. Baiklah pemirsa sampai disini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.